Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Dan pada hari ini saya akan membawakan renungan saya yang pertama di channel yang baru Untuk saudara-saudara yang pertama kali bergabung Silahkan subscribe Terima kasih karena sudah mendengar apa yang akan disampaikan Renungan kita hari ini diambil dari kisah para rasul 16 Ayat 4 sampai 10 Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul Dan para penatua di Yerusalem dengan pesan Supaya jemaat-jemaat menurutinya Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman Dan makin lama makin bertambah besar jumlanya Mereka melintasi tanah Phrygia dan tanah Galatia Karena roh kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus sebuah penglihatan Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya Katanya menyebranglah kemari dan tolonglah kami Setelah Paulus melihat penglihatan itu Segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia Karena dari penglihatan itu Kami menarik kesimpulan Bahwa Allah telah memanggil kami Untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana Nah saudara ini adalah perikop tentang perjalanan Paulus Ya dalam mengabarkan Injil Seperti yang kita tahu Paulus itu tadinya adalah seorang Farisi Dan dia itu menganiaya orang Kristen Jadi apa yang dia lihat Pertama kali dia melihat orang Kristen itu adalah Stephanus Stephanus dirajam batu Dan Stephanus memandang ke atas Ya Allah terimalah rohku Dan dia dirajam batu sampai mati Tapi dia tidak berteriak-teriak Dia juga memandang sorga dengan penuh kemuliaan Dan sejak itu Paulus memutuskan Bahwa orang Kristen ini harus Ditumpas Harus dianiaya Harus disuruh supaya mereka Jangan mengabarkan Injil lagi Kenapa? Karena mereka menyesatkan Kenapa bisa ada seorang yang mati Tapi melihat ke sorga Dan ya Allah terimalah rohku gitu ya Padahal dia sudah tersesat Ini pasti orang-orang yang sudah dicuci otaknya Itulah sebabnya Rasul Paulus mulai menganiaya orang Kristen Tapi suatu hari Ketika dia dalam perjalanan ke Daksik Dia membawa surat penangkapan untuk orang-orang Kristen Ternyata ada suara yang berseru kepadanya Saulus, Saulus Waktu itu namanya Saulus Mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu Jadi ketika kita menganiaya orang Kristen Kita sedang menganiaya Yesus Dan Paulus pada saat itu baru sadar Dia melakukan kesalahan yang besar Mesias yang selama ini diselidiki Di Alkitabnya Dia berpikir bahwa Mesias itu belum tiba Ternyata Mesias itu adalah Yesus Tuhannya dari Stefanus Yang dia saksikan mati di Rajam Itulah sebabnya Paulus pada saat itu jatuh dan buta Lalu dia berpuasa tiga hari Di kota yang akan dia tuju Lalu diutuslah seorang bernama Ananias ke situ Dan Ananias itu tadinya gak mau disuruh sama Tuhan ya Kamu sembuhkan Paulus dia buta Dan tumpang tangan supaya dia kepenuhan roh kudus Kata Tuhan Yesus ya Atau roh kudus di dalam diri Ananias Tetapi Ananias bilang Tuhan ini orang jahat Dan dia menganiaya orang Kristen Bagaimana bisa saya menyembuhkan dia Pergilah sebab aku memutusmu Maka pergilah dia mencari Paulus Paulus itu sedang ada di sebuah ruangan Dia sedang tidak makan tiga hari tiga malam Karena dia ingin tahu Apa yang terjadi pada dirinya Kenapa dia collapse Kenapa dia langsung di shutdown Langsung di lockdown oleh Tuhan Lalu ternyata Datanglah seorang bernama Ananias Paulus aku diutus oleh Tuhan Untuk menyembuhkan kamu Dan kamu akan diutus Untuk mengabarkan Injil Ke bangsa-bangsa Dan sejak saat itu Mata Paulus menjadi bisa melihat kembali Dan dia juga kepenuhan roh kudus Nah apa yang terjadi setelah itu Saudara-saudara Paulus berusaha dengan segala cara Untuk menembus dosanya Jadi semua orang Kristen Yang sudah diaaniaya Saya gak tahu ya Dia udah pernah bunuh atau enggak Soalnya Gak tertulis di Alkitab Tapi mungkin aja Gitu ya Karena Stefanus aja Mati dirajam Jadi Semua orang Kristen Yang pernah diaaniaya Itu muncul Dan itu menjadi Satu kesaksian Bagi Paulus Untuk dia juga Melakukan hal yang sama Sekarang saya sudah menjadi Kristen Dan saya harus berbuat bakti Kepada Allah yang benar Ya Yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus Dan dia mulai memberitakan Injil Saudara Dikatakan disini Bahwa Dia itu berusaha Ya di ayat 6 Mereka berusaha Memberitakan Injil di Asia Jadi Paulus ini pergi bersama Silas Gitu ya Dia berusaha untuk masuk Kedalam pelayanan yang baru Yaitu memberitakan Injil Ya Untuk Mengucap syukur Karena dia sudah diselamatkan Dia itu pada masa itu Mungkin merupakan Satu-satunya orang Farisi Yang diselamatkan Yesus Yang lain enggak Yang lain malah sekarang Menganiaya Paulus Paulus kamu banget berhianat Ayo Paulus kamu jangan lagi Jadi orang Kristen Tapi Paulus bilang enggak Saya tetap jadi orang Kristen Tetapi ketika dia masuk Bersama para rasul di Yerusalem Semua orang enggak ada yang Mau temenan sama dia Semua orang mundur Takut Dia dulukan jahat sekali Dia dulukan yang menganiaya Saudara-saudara kita Jadi Paulus enggak punya teman Ketika dia enggak punya teman Tapi dia tetap kuat imannya Kenapa? Karena ada Yesus Kristus yang menyertai dia Inilah adalah orang Yang menjadi alat pilihan bagiku Kata Tuhan Jadi ketika murid-murid Yesus Rasul-rasul Berdoa Tuhan memberikan hikmat Dia ini adalah alat pilihan bagiku Dia yang akan memberitakan Injil Kalian enggak usah takut sama dia Dia akan setia banget sama aku Dan akhirnya Paulus memutuskan Saya sih tempatnya bukan di Yerusalem Tempat saya adalah berkeliling Ke bangsa-bangsa Kalau yang bangsa Yahudi Udah diurus sama teman-teman saya Di Yerusalem Maka saya harus mengurus Yang belum Diselesaikan Belum ada yang mau Pergi ke bangsa-bangsa lain Saya yang mau pergi Dan dia bersama Silas Berusaha gitu Itu enggak gampang tuh Saudara Jadi seperti kita lagi membelah hutan Ini semua enggak ada jalanan Semuanya semak-semak Semak-semak yang kecil Semak-semak yang sedang Dan juga pohon-pohon yang tinggi besar Dia harus tebas Satu demi satu Bagaimana cara saudara mengabarkan Injil Di satu tempat yang baru Sama sekali belum mengenali Yesus Kita bisa panggil orang Eh saya mau beritakan tentang Yesus Dia langsung pikir kita orang gila Nah inilah perjalanan Rasul Paulus Dikatakan Ketika mereka melintasi tanah Frigia Dan tanah Galatia Roh Kudus mencegah mereka Untuk memberitakan Injil di Asia Kenapa dicegah? Roh Kudus itu adalah roh Yesus Yang ada dalam diri orang percaya Dia akan ada Menyertai orang percaya Ketika apa? Ketika dia sudah percaya kepada Yesus Dia sudah selamat Roh Kudus menemani dia Roh Kudus ada beserta dengan dia Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia Nah jadi kita pikir Kenapa? Kenapa bisa begitu? Dan di ayat selanjutnya dikatakan Ketika mereka di Misia Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia Tetapi roh Yesus Tidak mengizinkan mereka Kembali mereka dihalangi Tidak boleh Kamu tidak boleh ke sana Kenapa saudara? Padahal penginjilan itu sangat dibutuhkan Dan itu adalah Amanat agung Tuhan Yesus Kristus Kenapa mereka tidak boleh ke Asia Kenapa mereka tidak boleh memberitakan Injil di Bitinia Di Bitinia Dan inilah yang terjadi selanjutnya Setelah melintasi Misia Mereka sampai di Troas Pada malam hari Paulus melihat sebuah penglihatan Ada orang Makedonia Yang berdiri di situ dan berseru kepadanya Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami Jadi saudara Kita itu diperintah dari sorga Untuk pergi ke tempat-tempat tertentu Kita tidak bisa milih Kita berpikir di cerita ini Bahwa Paulus memilih untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain Tetapi bahkan ketika dia pergi Dia dituntun oleh roh kudus Untuk pergi ke Makedonia terlebih dahulu Ya kalau kita lihat Makedonia sekarang Maka daerah di sana itu justru bukan daerah Kristen ya Tapi pada saat itu Justru Paulus dituntun ke Makedonia Karena ada orang yang membutuhkan Injil di sana Karena ada orang yang mau diselamatkan roh kudus di sana Karena itulah tempat yang terdekat Untuk Paulus memberitakan Injil Karena disitulah Paulus akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya Jadi kalau misal di Asia mungkin dia akan langsung mati Di Penggal Masuk ke Bitinia sama aja Di Aniaya masuk penjara Belum saatnya masuk penjara Nanti Rasul Paulus masuk penjara Tapi dia harus ke Makedonia Dan dari situlah akan timbul jemaat yang baru Itulah jemaat yang disurati oleh Paulus Ya kemudian ketika dia ada di dalam penjara Jadi waktu Paulus sudah ada dalam penjara Dia itu sudah terkonekting Dengan orang-orang jemaat-jemaat yang dibangunnya Sehingga jemaat itu bisa bertumbuh gitu ya Meskipun pada saat itu tidak ada online Tidak ada Youtube Tapi mereka ditumbuhkan oleh surat-surat Paulus Dan surat-surat Paulus itu kemudian yang juga menumbuhkan iman gereja Sampai tahun 2020 ini Ketika kita membaca kita jadi tahu perjalanan iman Rasul Paulus Di sini kita ketahui bahwa setiap pengabaran Injil Harus dipimpin oleh Rok Kudus Rok Kudus akan menyuruh kemana kita pergi Rok Kudus akan memberitahu Kamu harus kesini Jangan kesini Kamu kesini Jangan kesini Dia akan menuntun kita Supaya kita mendapatkan hasil Dan supaya ada orang yang diselamatkan Demikianlah renungan hari ini saudara Sampai jumpa Besok Terima kasih telah menonton! Terima kasih.